Sebetulnya pertanyaannya sangat banyak, karena saya cukup lama tidak ikut, tapi mengingat situasi sudah hampir jam 6, jadi tadi saya pilih-pilih di otak saya, mungkin satu saja, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya adalah di surat 63, ayat 10, yang kira-kira di dekat di akhir-akhir ayat itu, jadi orang yang sudah akan meninggal, dia kalau bisa dikasih kesempatan, kira-kira ingin bersertah, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, kenapa ya? Sertah itu yang dia ingat, bukan yang lain, Pak Ustadz. Jadi, ada orang-orang yang saat diberikan kesempatan oleh Allah di dunia, dia tidak memaksimalkan kesempatan itu untuk membuat baik. Dan kalau ingat ini ya, ini surat ayat masuk di surat Al-Munah Sikun, orang monafik. Nasibat monafik itu dibagi dua oleh Quran. Ada memang orang-orang itu non-Muslim, dalam konteks kafir, tapi lebih banyak yang merasa beriman, masuk Islam, mengaku Muslim, tapi tidak memanfaatkan keislaman dengan baik. Misal, kalau non-Muslim punya harpa banyak tidak berzakat karena tidak punya iman, tapi ini sudah masuk Islam, harpa dititipkan oleh Allah, tidak mau zakat. Kalau non-Muslim tidak mau sholat, tidak beriman, tapi ini sudah beriman, tidak mau sholat. Jadi, sebetulnya apa yang ada dalam jiwamu, itu kalau bahasa-bahasa Quran itu. Seakan-akan, iman itu tidak sampai ke hatinya, cuma di mulutnya saja mengatakan saya muslim. Tapi karena tidak sampai ke jiwanya, tidak tersapi. Itu diantaranya dari Quran 49, ayat ke-14. Kan? Orang-orang Arab-adhi mengatakan, saya beriman. Kalau katakan Muhammad dalam tu'binu, kalian belum serius imannya, belum beriman. Dengan serius. Walaupun kulu aslam, cukup katakan, baru masuk Islam. Islam itu kan baru bersyahadat. Walaumaya dukhulil imanu fiyakulubiku. Sedangkan imannya tidak masuk ke hati, dia cuma diri sana saja. Muslim ya, Muslim. Beriman. Kalau tidak salat, ya itu kan urusan saya dengan Allah. Oh, ke masjid, yuk. Duluan saja. Emang tidak tahu masjidnya? Enggak. Tidak mau masuk ke surga? Masjidnya tidak tahu, apalagi surga. Bisa lihat. Nah, ini adalah orang seperti itu yang susah. Padahal sudah beriman. Wafi Adan, Imwak, Quran Surah, ke-6 ayat ke-25. Di telinganya ada sumbatan. Jadi, kalau kayak konser, kayak macam-macam itu, bampang kedengerannya. Tapi suara adan yang di samping rumahnya tidak kedengeran, tidak kedengeran, tidak kedengeran. Bahkan matanya tanah alam. Saking sayangnya Allah, kalaupun telinganya enggak dengar, itu hidayah datang lewat penglihatan. Lihat orang sholat, lihat masjid. Gak bisa lihat. Ya. Sampai hatinya gak bisa mencerit. Nah, turun Quran Surah ke-2 ayat ke-7 itu, posisi paling kadang di sebelah atas. Khatam Allah, Mu'adah, Mu'adah, Sem'in. Mu'adah, 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 Mu'adah. Jadi ada orang munafik juga, mohon maaf, yang dia itu bukan hanya dari kalangan kasir, tapi dari kalangan orang-orang mengaku beriman kepada Allah SWT. Diberi kesempatan dunia, tenaga gak mau ibadah, dengan harga gak mau sholatah, dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang ini, apalagi, maaf ya, apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah, tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah, itu yang paling bahaya. Itu tingkat munafik tertinggi. Tingkat munafik tertinggi. Kalau ada orang munafik, mengaku muslim, tapi kemudian menghambat orang ibadah, dan bahkan mengikat di ayat Qur'an, bahkan minimal mengolok-oloknya, itu paling bahaya. Itu ada di Qur'an 4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Adih begitu. Hati-hati. Kalau Anda pernah mendengar, orang-orang berbicara, komentar tentang ayat-ayat Allah, berarti dia simpangkan maknanya. Anda yang bicara tentang Al-Quran, cuma dia jadikan datil untuk menimpangkan orang dari ketentuan Islam. Apa bapak fikir orang yang bicara semua agama sama itu? Memuslim. Ada yang melakukan muslim. Bapak-bapak, ibu sekalian, sebetulnya semua agama itu sama. Mengajak pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Siapa yang bicara itu? Bukan keadaan yang melakukan muslim. Tapi dia mengambil ayat-ayat Qur'an, untuk menegaskan klaimnya, dan enak sekali motong-motong. Dalam Al-Quran, itu orang munafik. Dan munafiknya tingkat tinggi. Allah saja membenci orang itu, masa kita sukai? Allah saja menganggap dia bahaya, masa anda jadi ketemuan? Kalau Allah saja tidak rilau pada orang itu, masa kita rilau? Itu yang berbahaya itu. Dan ini lebih berbahaya daripada orang musyik. Karena orang musyik itu bisa musyik untuk dirinya, tapi orang seperti ini bisa menghambat orang dapat hidayah. Begitu orang muslim mau masuk istanah. Bapak, semua agama sama. Dia tak jahat masuk ke suami. Ada orang penyakit, homoseksual. Lesbian. Dia mau kompat. Mau berbenang ini, mau sembuh. Aduh, itu tuh fitrah yang melangkah pada diri anda. Memang anda itu diciptakan unik begitu? Nah, apa-apa nikah saja dengan sesamanya? Gak apa-apa kalau itu bagian dari keunikan kehidupan. Kambing saja beda jenis. Silahkan, apa-apa gak ada dengan kambing homo, sapil USB? Gak ada. Masa manusia yang punya akal bisa begitu? Tapi orang ini kemudian menghambat orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu paling bahaya. Makanya Allah menyampaikan, orang ini kalau gak robat selama hidupnya, maaf ya, itu kalau gak robat, itu kata Allah langsung disampaikan. Makan kami kumpulkan di neraka jahannam bersama orang kafir. Dan yang paling menarik, orang ini masuk ke neraka jahannam duluan dibandingkan orang kafir. Karena kalimatnya disebutkan duluan. Inna Allah jami'ul munafirqin wal kefirin fi jahannam majarinya. Saya akan gabungkan orang munafir dan orang kafir. Orang kafir lelulukan kedua. Munafir dulu lagi. Eh munafir, kalau orang kafir gak ada imannya, neraka jahannam wajar. Kamu udah ada iman menyesatkan orang, sampai orang gak jahat dimasuk di salam. Masya Allah. Sampai orang-orang gak mau taubat. Tadak ada kamu nih. Kamu duluan ke neraka jahannam. Kamu duluan. Neraka jahannam gak usah dilukiskan itu. Sebelum masuk ke dalamnya. Sebelum masuk ke dalamnya. Itu api sudah terasa. Kurang soran 40 ayat 46 ayat 47. Ada dalam biara pun yang ada. Wubu wawashi ya. Neraka itu terus ditampilkan. Tampilkan di setiap alam kubur. Setiap hari sampai pertanang. Dan di setiap di alam kubur, Pak. Kalau gak percaya, silahkan dia. Kalau sudah ditampilkan, gak usah. Gak usah melekat. Dan yang paling hebat, Masya Allah. Orang-orang ini masuk neraka tanpa hisad. Ada di Quran 118 ayat 1-101. Posisipan di sebelah atas. Di saat orang tegang, menyaksikan kitabnya. Kan ada yang kita ada dengan tangan-kanan. Kan? Dia mini. Senang. Ada yang di belakang tuh. Oh ya selesai. Aduh takut. Ya begini bingung. Saya di mana nanti ya? Kanan apa kiri? Apa di belakang? Tiba-tiba tulang ayat. Dan kami langsung akan tampilkan neraka jahannam. Sejelas-jelasnya. Bagi orang-orang yang ingkar ini. Ini serang-serangnya. Sebelum masuk rakanya. Ini kalau dalam bahasa kita begini. Kalau dalam bahasa bebasnya. Kamu gak usah mikirin di mana kitabnya. Ke tempat kamu disini. Neraka ini nanti langsung masuk aja. Siapa malah ini? Yang mengejutkan ayat 100-1-nya. Kalau yang kafir wajar. 100-1-nya. Itu orang-orang yang umumnya. Ketika diingatkan. Dia gak mau lihat ayat-ayat kami. Dan kalau diajak. Diingatkan dengan kalimat-kalimat baik. Gak mau dengar. Gak mau dengar adang. Gak mau dengar sholat. Gak mau berdebat melulu dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Karena itulah kemudian. Ketika mereka akan disampilkan pada neraka. Mereka meminta kepada Allah. Diberi kesempatan lain. Ya Allah tolong ya Allah. Ditangguh sedikit. Sedikit lagi ya Allah. Mohon ya Allah. Fa asoddaqa wa akumina salihini. Maka saya akan tersedekah. Asoddaqa. Apa itu sedekah? Itu dulu yang dipahami. Sedekah itu. Sodakah. Dalam bahasa Arab. Secara fikir disebut. Ullumarufid sodakah. Setiap kebaikan-kebaikan. Yang bisa kita kerjakan sebagai ibadah. Itu disebut dengan sodakah. Di sodakah itu nama umum bagi semua ibadah yang mampu kita kerjakan. Zakat disebut sodakah. Baginda di sodakah. Quran Surah 9 ayat ke-60. In nama sodakah tulil fukara. Zakat itu diperuntukkan bagi orang fakir. Orang miskin. Sodakah. Dan dijamarkan. Kenapa dijamarkan? Karena zakat itu banyak manfaatnya. Itu hanya 8 golongan, Pak. Jadi kalau Bapak wajib sodakah tidak dikeluarkan. Bapak sudah berbuat dolim pada 8 golongan. Karena hak mereka tidak dibunyikan. Dan nanti orang dolim itu di hadis-husus di nomor hadis 5.611. Kak dolim itu nanti ditukar begini. Pahalanya akan dibunyikan pada yang di dolim itu. Jadi kalau Anda tidak keluarkan zakat. Nanti pahala-pahala baik Anda itu. Akan ditukarkan dengan orang-orang yang didolimi oleh Anda. Misalkan orang fakir belum dapat dekatnya. Anda berhak untuk mengeluarkannya hak mereka. Kewajiban Anda. Maka kebaikan Anda dipindahkan ke orang fakir itu. Kalau Anda tidak punya modal kebaikan tadi. Maka terus-terus seorang fakir itu diambil. Disimpankan kepada Anda. Dibalikan. Itu belum selesai. Banyak fakir. Belumnya miskin. Belumnya mualaf. Tidak. Ya Allah. Saya ditukar orang ibadah. Memang tidak ada tuntunan. Ya Allah. Saya mau baca buku. Bukunya tidak ada. Mau belajar perangkat takrim. Tidak ada perangkat. Ya Allah. Karena memang perangkat saya yang diambil. Dia hak yang dalam zakat yang belum keluar. Ya Allah. Mundur. Hati-hati. Banyak hal itu. Sampai kayak ofis. Sebelah dan sebagainya. Orang-orang yohid rahimnya pada pria. Orang-orang alaikum pada pria. Ya Allah. Keadaan kami begini ya Allah. Sudut mendapatkan makanan dan sebagainya. Bukan karena makanan yang ada juga di sekitar dikumu ya Allah. Tapi rizki kami itu dihambat oleh orang-orang yang punya zakat. Kita tidak pernah dikelakkan ya Allah. Antum wajib apa? Infah itu disebut dengan sadaka. Sholat kita disebut dengan sadaka. Haji disebut dengan sadaka. Umrah disebut dengan sadaka. Jadi ketika dengatakan infah sadaka. Itu kalimat umum. Yang sekiranya antum harus melihat. Antum dapat titipan apa ya Allah. Kalau antara benda. Cepat digunakan untuk kepentingan ibadah. Pertama kali jangan jauh-jauh sekitaran dulu. Ibadah lingkungan keluarga coba cek. Orang-orang tua. Infah mau jauh-jauh dulu coba cek. Ibu bapak padahal kali jarang cerita. Tapi kok si bidang-sibidangnya terasa. Sikap-sikapnya nampak gitu ya. Makanya infah pertama itu untuk orang tua. Orang-orang kedua ya 215. Istri. Anak-anak cari kaya sekolah yang bagus. Ini kan kadang-kadang aneh antum ini. Tetangga dipikirin. Anak sendiri dipiharin. Jik. Kemarin kemarin. Di masjid batalim. Saya tungguin. Tetangga disebut-sebut. Anak sendiri gak diajak. Bakti. Kok keredungnya masih begitu aja? Kapan mau gantinya? Masya Allah. Tetangga disenangin. Anak sendiri gak pakai jilbab. Coba dilihat. Coba dilihat sekitaran. Setelah itu aspek terjauh-terjauh. Tingkatkan salatnya. Puasanya macem-macemnya. Jadi ayat itu ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang merasa mereka kecewa dan menyesal. Menyesal. Karena tidak pernah pandai melihat titipan tidak difungsikan dengan baik. Ini mata titipan Allah. Terserah Allah mau diambil kapan? Mumpung masih ada penglihatan baik. Gunakan untuk melihat yang baik-baik. Lihat mushaf, baca koran. Kalau sudah diambil Pak, mau lihat apa lagi? Nikah di titipan Allah. Terserah Allah mau ngambil kartu najir. Mumpung masih ada. Gunakan yang baik-baik. Ada orang kakinya lumpuh. Masih mau ke masjid. Anak-anak masih pada sehat. Lu mau melangkah juga. Saking sayangnya Allah. Sepeda dikasih. Motor dikasih. Mobil dikasih. Kalau ujian gak bocor gitu kan? Silahkan. Ada orang gak punya sepeda. Gak punya mobil. Bahkan kendaraannya gak ada. Jalan kaki ke masjid. Jalan rumahnya satu kilo. Masih ke masjid, jalan kaki. Ya Allah. Nah. Sekiranya itu Pak Arief ya. Halo? Ya. Baik. Jadi silahkan ya Pak Arief. Punya perasaan apa sebuah ini? Kalau ada harpa titipan silahkan. Jangan maaf ulang. Kalau ada yang lapar. Ya seriakan sarapan. Kalau ada buku lebih. Ya silahkan infalkan. Ya itu. Ada potensi. Ya. Va'akum minat solehin. Dan supaya diberi kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Dan sih. Baik. Itu contoh saja. Tentang apa lagi mau dikerjakan atau tidak. Itu hal yang lain. Cukup ya? Baik. Supaya ada kesempatan solat syuruh. Jadi saya akhiri dulu untuk pertanyaan ini. Kita jumpa di kesempatan berikutnya. Teman-teman sekalian. Jika ada yang benar. Itu petunjuk ke Allah dan Rasulia. Sebagai gambaran untuk kita amalkan. Apa harus kita tunda. Tapi kalau ada kesalahan. Dari apa yang saya sampaikan. Itu muta kesalahan saya pribadi. Tolong maafkan saya. Dan tolong tinggalkan pendapat saya yang keliru. Langsung ambil saja pendapat saya yang lebih baik. Tentang apa harus dipertebatkan. Dan buah-buah makhluk dengan kita. Tentang seperti ini? Baik. Subhanakallah. Amu wa bihamdika. Shira ala ilaha. Lata astagfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'ana. Bilhamdulillah. Rabbil alamin. Wa lahafu binkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.